Mobil listrik MG Marvel R diluncurkan, Hyundai Kona dan Tesla kalah keren. MG Motors menunjukkan keagresifan di pasar Eropa yang sedang menyongsong era mobil listrik. Merek asal Inggris tersebut meluncurkan SUV listrik segmen C yang merupakan model flagship, yaitu MG Marvel R Electric. Model konsep dari Electric Facel MG ini diperkenalkan pada bulan Maret dengan proyeksi diluncurkan pada Mei 2021 yang kemudian ditunda. Debut global akhirnya terlaksana pada Oktober tahun 2021. Nama Marvel R sebenarnya bukanlah mobil baru di pasar China. Sebelumnya sudah ada mobil bernama Rue Marvel X yang diluncurkan sejak tahun 2020. Faktanya, MG Marvel R adalah versi desain ulang dari Rue Marvel X yang telah didesain ulang. Kemiripan Marvel versi MG dan Rue ada pada bentuk bagian samping, serta styling beberapa ornamen depan dan belakang. Spesifikasi Power Train Mobil Listrik MG Marvel R MG Marvel R Electric disediakan dalam 3 level kemewahan, yakni komfort, luksuri, dan performance. Tipe komfort dan luksuri dilengkapi dengan dua motor listrik yang memutar roda belakang. Power Train tersebut menghasilkan tenaga 177 tenaga kuda, 180 pes, dan torsi 410 Nm. Dengan penggerak tersebut, performa EV ini diklaim bisa menuntaskan 0-100 km per jam 0-62 mil per jam dalam 7,9 detik dan kecepatan tertinggi yang bisa dicapai adalah 200 km per jam, 124 mil per jam. Varian performa sebagai yang lebih kencang mendapat tambahan satu motor di depan. Output gabungan dari tiga motor listrik tersebut adalah 284 tenaga kuda dan torsi hingga 665 Nm. MG Marvel R tipe tertinggi ini mampu berakselerasi dari 0-100 km per jam, 0-62 mil per jam dalam 4,9 detik. Top speednya yang sama dengan dua model sebelumnya, yaitu 200 km per jam. Semua tipe MG Marvel R ini dibekali baterai dengan kapasitas yang sama, yaitu baterial 70 kW jam yang bisa diisi dari 5-80% dalam 43 menit dengan charger DC. Dengan kapasitas baterai yang sama, maka Marvel tipe komfort dan luksuri memiliki jangkauan jarak tempuh yang lebih jauh dibanding tipe performa. Dalam pengujian WLTP, pada tipe performa bisa menempuh 270 km, sementara dua tipe lainnya bisa menempuh 402 km untuk sekali cas penuh. Desain eksterior dan interior CSUV Tiongkok berlencana Inggris ini tampil lebih menarik dibanding kompetitornya yang berharga lebih mahal, semisal Hyundai Kona EV, Nissan Leaf EV, atau Tesla Model Y. Tampilan semua sisi eksteriornya tampak lebih menarik dengan ornamen-ornamen yang memberi aura khas modern. Seperti lampu LED DRL tipis horizontal di bagian depan, bentuk headlamp yang sangat modern, dan lampu belakang LED yang terhubung. Nuansa SUV yang gagah dengan roda yang proporsional, kelading hitam di sekujur bagian bawah dan bentuk bumper depan belakang yang maskulin, dipadu dengan bentuk bodi yang aerodinamis memberi tampilan yang sedap dipandang. Ini juga terasa lebih modern dengan panoramik roof yang besar. Di dalam kabin, nuansa canggih dan digital hadir dengan layar touchscreen vertikal berukuran 19,4 inci di center klaster, senada dengan milik Tesla Model X dan Model S yang notabene jauh lebih mahal dari MG ini. Juga ditambah dengan instrumen klaster full digital 12,3 inci dibalik lingkar kemudi. Desain interiornya juga terlihat sangat sedap dipandang. Menurut kami bahkan lebih terlihat bagus dibanding milik Tesla ataupun Hyundai Kona EV. Interior MG Marvel ini bertabur bahan premium semisal soft touch dan pembalut kulit berkualitas tinggi. Hal itu nampak jelas pada jok kulit, armrest di konsol tengah dan beberapa bagian dashboard yang dibalut kulit. Kelengkapan dan fitur, bagasi dalam kondisi semua kursi tegak disebut berukuran 357 liter. Dengan kursi belakang dilipat, ruang penyimpanan menjadi 507 liter, bertambah 150 liter. Layar sentuh berukuran besar 19,4 inci yang mendominasi konsol tengah telah menggabungkan sistem infotainment MG Smart, yaitu konektivitas Apple CarPlay, Android Auto, dan Amazon Web Services. Kelengkapan interior dan fitur-fitur canggih yang disematkan antara lain sebagai berikut. AC Auto 5T Control dengan Dual Zone, 4 port USB, sunroof panoramik, dan pelapis sebagian kulit. Kamera 360, tipe luxury and performance. Ambient light, seat hater, kursi berpemanas. Audio system premium dari merek Bose. MG Pilot Suite mencakup 14 fitur adas termasuk traffic jam assistance. Harga dan segmen mobil listrik MG Marvel Air. Mobil listrik MG Marvel Air Electric ini dibanderol dengan harga mulai dari 39.990 euro, sekitar 650 jutaan, untuk tipe komfort. Naik satu trim menjadi 43.990 euro, sekitar 715 jutaan, untuk tipe luxury, dan tipe termahal dibanderol 47.990 euro, sekitar 780 jutaan, untuk tipe performa. Di pasar Eropa, MG Marvel Air Electric akan dijual bersama MG HS Plug-in Hybrid yang berukuran serupa. EV dari MG ini akan bersaing dengan VW ID.4. Skoda Enyak EV, Kia Niro EV, Hyundai Ioniq 5 dan lain sebagainya. Jangan lupa, subscribe, youtube kar 2 channel, dan, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.